Intro Selamat pagi, Shalom Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Hari Antoraya Edisi Selasa 8 Maret 2022 Kita bersyukur pagi ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan Untuk menikmati hari baru anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak di sorga, pagi ini kami sungguh bersyukur atas segala berkat dan kasihmu Yang memungkinkan kami kembali menikmati hari baru pada pagi ini Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi ini Kami akan membaca firmanmu Tolong kami ya Ruh Kudus, agar kami mengerti firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, amin Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini Terambil dari Lukas Pasalnya yang ke-21 Ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-38 Demikian firman Tuhan Nasihat supaya berjaga-jaga Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pestapora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat Sebab ia akan menimpas semua penduduk bumi ini Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia Pada siang hari Yesus mengajar di baik Allah Dan pada malam hari Ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Saitum Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam baik Allah untuk mendengarkan dia Amin Tema kita hari ini adalah Jangan Terlena Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Hidup dalam dunia yang serba instan Membuat banyak orang mulai terlena Dan tidak peka dengan apa yang ada di sekelilingnya Akibatnya Tidak lagi berjaga-jaga dan cenderung menganggap semua mudah untuk didapatkan Tuhan Yesus dalam bacaan kita hari ini Mengingatkan murid-muridnya untuk tidak terlena dengan apa yang mereka sudah alami Ketika bersama dengan Yesus guru mereka Dalam percakapan bersama murid-muridnya Yesus memperingatkan Petrus Bahwa ia akan menyangkalnya Bahkan Yesus mengingatkan mereka Bahwa dalam perjalanan iman Mereka tetap perlu memiliki amunisi Atau perlengkapan senjata iman Agar tidak mudah terjerat dengan rupa-rupa godaan Cobaan yang ada di depan mereka Dan tidak bersandar pada kekuatan sendiri Yesus tahu dan mengenal setiap pribadi murid-muridnya Dan karena itu Ia memperingatkan Bila hal itu tidak ada pada mereka Hendaklah mereka menyiapkan dan mengisinya Kepedulian Yesus yang begitu besar kepada murid-muridnya Mengingatkan kita pada kemurahan dan cinta Tuhan yang begitu besar pada umatnya Yesus lebih awal menyiapkan murid-muridnya Sebelum semua terjadi Mereka dipersiapkan untuk memikul salib Kristus Daripada terlena dengan kehidupan dunia ini Dan supaya mereka beroleh kekuatan Dan dapat tahan berdiri menghadapi tantangan kehidupan dunia ini Oleh karena itu Sebagai murid-murid Yesus di masa kini Kita pun hendaknya belajar Untuk tidak terlena dengan rupa-rupa godaan dunia ini Tetapi tetap bertahan dengan kekuatan yang bersumber dari Tuhan Karena hanya kekuatan dari Tuhan lah Kita dapat bertahan sampai akhir Ingat, jangan terlena Amin Bapak Ibu, kita telah mendengar Firman Tuhan Dan sekarang mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Terima kasih firmanmu pagi ini Yang mengajarkan kami untuk senantiasa berjaga-jaga dalam hidup ini Seperti Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada murid-murid Untuk tidak terlena dengan rupa-rupa godaan dunia ini Tetapi dengan penuh pengharapan Tetap bertahan dengan kekuatan yang bersumber dari Tuhan Bapak di sorga Sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini Kami mohon pimpinanmu Tuhan Agar kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita Terima kasih Tuhan Ini doa kami Haleluya Amin Terima kasih telah menonton